Intro Teman-teman, coba kita sejenak melihat teman-teman kita di Gaza, Palestina Yang sekarang keadaannya semakin-semakin sulit Terakhir ini, Rova ya, tempat terakhirnya teman-teman Palestine ini Di Gaza ini, di Gaza ini, juga dibombardir Jadi, berusaha dihancurkan juga Coba kita lihat, apa yang terjadi di Gaza teman-teman semua Berapa banyak video-video itu kita lihat Mereka kadang-kadang diobati, diamputasi atau dijahit tanpa bius Pernah gak lihat video-videonya? Kemudian apa yang mereka lakukan? Baca Quran Dengan apa? Hafalannya ya Dan tiba-tiba mereka jadi kuat Bahkan dokternya sendiri yang bersaksi, sandal nangis Gak bisa kita, kita melakukan kayak gitu Tanpa bius itu gak mungkin secara logika manusia Gak mungkin bisa, gak mungkin kuat orang-orang itu Tapi mereka mendapatkan kekuatan dari Quran Karena Quran adalah syifat, dia obat Nanti kita bahas, Quran itu dalam kehidupan kita Fungsinya tidak hanya sebagai obat Obat hati, obat fisik yang sakit Obat sihir Dia juga adalah ketunjuk bagi kehidupan kita Orang-orang di Gaza Dia mengucapkan kalimat itu Teman-teman percaya gak? Kalau kita konsentrasi kepada satu hal Bisa lo gak merasa sakit? Saya pernah merasakan itu ketika saya melahirkan anak kedua Bu Pada saat itu Trong apa? Si HB ya HB saya rendah sekali Sehingga dalam keadaan operasi sesar Saya merasa kayaknya saya terakhir hidup nih disini kayaknya Karena beberapa kali kesulitan bernafas Padahal sudah dipakai oksigen dan sebagainya Lalu apa yang saya lakukan? Dokter dan para perawat sudah mulai agak bersuara macam-macam Gitu ya dengan alat-alatnya Yang saya baca Bu Saya baca begini Saya ingat banget Dan saya akhirnya menyadari betapa Kalau kita konsentrasi dengan satu hal Dan kita hafal ayat tersebut Tiba-tiba bisa aja kita merasa gak berada di mana-mana gitu Kita fokus dan hilang suara mana-mana Gak ada rasa sakit apa-apa Bisa seperti itu Yang saya alami pada saat itu Saya merasa gak ada suara-suara lagi Saya cuma baca Pada saat saya gak bisa nafas Saya rasa nafas saya udah mulai sesak Dan dokter sudah mulai bersuara macam-macam Saya cuma konsentrasi Ibu tahu artinya Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada Allah Dengan hati yang reda dan diridai oleh Allah Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah Masuklah ke dalam syurga Dan masuklah ke dalam golongan hamba Allah Itu yang saya baca Sampai-sampai saya merasa konsentrasi penuh dengan kalimat itu Jadi Masya Allah ternyata Kalau kita punya sedikit hafalan Itu bisa bantu kita Dia jadi obat dahsyat di bibus kalian Bayangkan kalau diantara kita Enggak punya hafalan sedikit pun Apa jadinya Dalam keadaan-keadaan genting Dalam keadaan-keadaan sulit Kalau kita hafal Dia menjadi obat bagi kita Kita juga sering lihat Ketika di Gaza, Palestine, Asanan Lewat video-video Dengan reruntuhan-reruntuhan yang banyak Ada anak-anak yang mengatakan Misalnya beliau katakan begitu ya Ketika menjalan diantara runtuhan Beliau baca Quran tersebut Allah menguji dengan ketakutan Dengan kekurangan Dengan kelaparan Kekurangan harta Kekurangan buah-buahan Kekurangan jiwa Namun beritakan kabar gembira Untuk orang-orang yang sabar Kata beliau Kemudian beliau melanjutkan Ayat tersebut Yaitu orang-orang yang ketika Ditimpa musibah Dia katakan Inna lillahi wa inna ilahi roji' Bayangkan kalau ada Seorang yang gak punya Ayat Quran sama sekali Di kepalanya Apa jadinya Siapa yang bisa tolong dia Dalam keadaan sulit Teman saya juga pernah cerita Juga ibu-ibu sekalian Ketika anaknya leukemia Kemudian meninggal dunia Dia rasa Dia mau bunuh diri Kata beliau Untuk apa saya hidup Anak saya udah gak ada lagi Ketika beliau mau bunuh diri Beliau bunuh diri dengan cara Mau terjun dari lantai rumah sakit Sama pada saat itu Gak berhasil Karena ada yang menghalangi beliau Kemudian beliau Di suatu ketika Beliau pergi ke bukit Naik mobil Untuk terjun dari bukit Pakai mobilnya itu Kemudian Teringat Dengan kalimat Jangan kau merasa lemah Jangan kau merasa sedih Sesungguhnya Kau orang yang ditinggikan Derajatnya Kalau kau orang-orang yang beriman Ayat itu menghibur beliau Saya Ketika saya lagi sedih Semua kita punya kesedihan masing-masing Ibu sekalian Punya air matanya masing-masing kan Semua dari kita punya ayat favorit gak Apa ayat yang membuat ibu-ibu kuat Ayat yang membuat saya kuat Kalau saya ditimpa kesedihan Adalah Surah Al-Baqarah 216 Itu ayat favorit saya Setiap kali saya sedih Setiap kali saya merasa Kok takdir Allah gini banget Dia buat saya Misalnya Maka saya akan Mengingat surat tersebut Di kepala saya Tergian-gian di kepala saya Kalimatnya adalah Boleh jadi apa yang kamu rasa gak suka Itulah yang terbaik Untuk kamu Boleh jadi apa yang kamu suka Itu tidak baik Untuk kamu Artinya apa Semua yang Allah takdirkan Untuk kita Semuanya Adalah Baik Takdir buruk ada gak Takdir buruk itu Tidak ada Kalau kita bilang takdir buruk Itu hanya kepala kita Yang menganggap takdir itu buruk Karena semua takdir adalah Baik Allah selalu memberikan Yang terbaik Untuk kita Allah kasih kita sakit Atau orang Tua kita sakit Anak kita sakit Siapapun itu Untuk membuat kita Bersyukur misalnya Tentang kesehatan Membuat kita lebih sabar misalnya Ada orang jahatin kita Mengkhianati kita Membuat hati kita terluka Alhamdulillah Lewat dia kita bisa belajar Banyak hal Bisa belajar sabar Bisa belajar kuat Dia guru dalam kehidupan kita Jadi orang-orang yang pernah melukai hatimu Mereka itu adalah guru Bagi kita Teman-teman semua Alhamdulillah Berterima kasih Kepadanya Karena Lewat dia lah kita belajar Banyak hal tentang Arti kehidupan ini Bener gak ibu-ibu sekalian Ya jadi Kadang-kadang dalam kehidupan kita Boleh jadi Apa yang kita gak suka Telah yang terbaik buat kita Itu ayat-ayat Quran Semuanya Masya Allah Masya Allah Bayangkan kalau ada orang-orang yang Tidak punya hafalan Quran Sama sekali di kepalanya Kemana dia minta tolong Kemana dia bisa Secara otomatis Teringat akan sesuatu Kalau gak ada hafalan Quran Makanya sekarang Harus ada target Dalam kehidupan kita Harus ada upgrade Juga dalam kehidupan kita Bahwa kalau tahun lalu Hafalnya cuma sampai segini Sekarang harus upgrade Harus nambah teman-teman semua Nah jadi Quran Tidak hanya dibaca Quran ditadabur Quran dihafalkan Quran juga Diamalkan Quran diamalkan Teman-teman semua Apa yang kita tahu Kita minta sama Allah Nasihat buat saya Minta sama Allah Kata Quran begini Diamalkan Terakhir Quran diajarkan Apa kata Rasulullah Khairukum Manta'alamal Quran Wa'alamahu Sebaik-baik orang Adalah orang yang belajar Dan mengajarkan Quran Masa anak-anak kita sendiri Kita gak bisa Ngajarin Quran Buat dia Masa adik kita sendiri Kita gak bisa Ngajarin Quran Buat dia Ajarin teman-teman semua Karena orang terbaik Adalah dia yang selantiasa Belajar dan kembali Mengajarkan Jadi kita harus punya Adik kita kah Saudara kita kah Anak kita kah Kita ngajarin Quran Kita ngajarin bacaan itu Kepada anak-anak Artinya kita sendiri yang harus Belajar Gitu ya Baik kembali lagi Tadi kita sudah sebutkan Ada siapa saja Sahabat Nabi yang hafal Quran Ada siapa lagi Ada Zaid bin Thabit Ini salah seorang Sahabat Nabi Beliau adalah seorang Pendulisnya Rasulullah S.A.W Sekretarisnya Rasulullah Setiap kali Rasulullah Mendapatkan wahyu Maka Zaid bin Thabit ini Yang menuliskan Wahyu tersebut Jadi Quran itu Di beberapa negara Itu dituliskan Ibu sekalian Jadi hafal Hafalnya mantap Di kepala ya Dituliskan gitu Berikutnya siapa lagi Supaya teman-teman tahu Sahabat-sahabat Nabi Yang menghafal Quran Namanya adalah Ubay bin Ka'ab Radialahu'anhu Kemudian ada yang namanya Abu Dardar Radialahu'anhu Kemudian ada yang berikutnya Namanya Abdullah bin Mas'ud Ibn Mas'ud Ibu-ibu tahu Siapa Ibn Mas'ud Bentuk kakinya itu kecil Tidak sama Seperti teman-teman Kebanyakan Sampai-sampai Suatu ketika Para sahabat-sahabat Nabi Mentertawakan Bentuk kakinya Ibn Mas'ud Yang berbeda Dengan yang lain-lain Apa yang Rasulullah Katakan ketika para sahabat Mentertawakan bentuk fisik tersebut Kata Rasulullah Apa yang kalian tertawakan Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud ini Lebih berat Dalam timbangan hari kiamat Daripada gunung Uhud Artinya Kedudukan penghafal Quran Sangat-sangat istimewa Mungkin fisikmu Tidak sesempurna yang lain Mungkin tingkat status sosialmu Tidak setinggi yang lain Mungkin pekerjaanmu Tidak sedahsyat di mata manusia Dibandingkan dengan orang-orang lain Tapi ketika engkau menjadi seorang Penghafal Quran Sahabatnya Quran Dekat dengan Quran Kedudukanmu istimewa Di hadapan Allah SWT Kenapa? Karena Rasul ingatkan Teman-teman semua Bahwa orang-orang yang dekat dengan Quran Dia adalah orang-orang Pilihan Ahlul Quran Orang-orang yang sahabat Bersahabat dengan Quran Dia disebut sebagai Ahlullah Allah punya keluarga Dari kalangan manusia Siapa dia? Para pencinta Para sahabat Para penghafal Al-Quran Kalau ibu-ibu Saudaranya ada kesulitan Dibandingkan orang jauh sana Ada kesulitan Siapa yang ibu-ibu bantu pertama kali? Siapa yang ibu-ibu berikan perhatian pertama kali? Keluarga atau orang Keluarga atau orang jauh di sana? Keluarga Kenapa? Paling dekat hubungannya Betul? Begitu pula Ahlul Quran Ahlul Quran adalah Ahlullah Keluarga Allah Dekat hubungannya dengan Allah SWT Saya mau cerita sedikit Sebelum saya lanjutkan Di pesantaran Quran kami Masqalufat Itu biasanya anak-anak mengatakan begini Tempat ini tempat keramat katanya Kenapa disebut tempat keramat? Belum angkat tangan untuk berdoa Baru terbesit Ya Allah pengen bakso Ya Allah Tiba-tiba seolah-olah ada donatur ngasih bakso Ya Allah Tiba-tiba Allah ngasih hujan Dan itu biasa Sering banget terjadi Makanya Bagi para pengafil Quran Saking dia sibuknya sama Quran Gak sempat angkat tangan Itu Allah kabulkan Apa yang terbesit di pikirannya Apa yang terbesit di hatinya Itu dasyatnya Saking dekatnya dia dengan Allah SWT Disebut sebagai orang-orang pilihan Gak semua orang Menempat di posisi ini Orang-orang pilihan Makanya Quran terjaga keasliannya Lewat orang-orang pilihan ini Disebut Ahlullah Keluarganya Allah SWT Siapa lagi selain Masulullah Ada yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari Juga adalah seorang penghafal Al-Quran Ya Baik teman-teman semua Sebenarnya siapa sih Ahlul Quran itu? Yang disebut sebagai Ahlul Quran itu Siapa sih? Apakah orang yang hafal 37 Quran? Teman-teman Tahu enggak? Orang yang bukan Islam Itu bisa menghafal Al-Quran Saya Suatu ketika Pernah pergi ke satu negara Memang ada satu lembaga Yang meriset Meriset Meneliti Al-Quran Bukan orang Islam Tapi hafal Quran Apa bedanya? Kita beriman Percaya pada Quran Itu bedanya Jadi Ahlul Quran bukan hanya sekedar hafal Yang disebut sebagai Ahlul Quran adalah Orang yang mengamalkan Al-Quran Orang yang menjalankan perintah Dan menjauhi Larangan sesuai Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Orang yang tidak melanggar Batas-batas Al-Quran Orang yang gerak-geriknya adalah dari Al-Quran Orang yang mengambil sumber hukumnya Dari Al-Quran Itu disebut sebagai Ahlul Quran Kata ibu saya Gak apa-apa kita belum hafal Yang penting tiap hari sama Quran Gak apa-apa gak baca Yang penting pegang Untuk Quran tiap hari ada di tas Jangan jauh-jauh daripada Quran Atau kalau gak mau bawa Quran Ada aplikasi Quran di handphone Bagaimana mungkin seorang muslim Bisa pergi dengan tenang Gak bawa Quran Di handphone pun gak ada aplikasi sama sekali Sementara setiap hari Harus baca Quran Saya disini bu Sampai sini Gak mungkin sampai Kalau gak ada petunjuk arah Gimana kita bisa sampai ke syurganya Allah Kalau gak ada petunjuk jalan Jadi Quran itu adalah panduan Bagi kehidupan kita Gak bisa dia cuma dibaca Seminggu sekali Seminggu dua kali Baca Qurannya Tunggu guru lastnya datang Atau nunggu ketika Datang ke masjid Seminggu dua kali Quran bukan seminggu dua kali Quran tiap hari Sama gurunya mungkin Seminggu dua kali Tapi dibacanya setiap hari Makanya Di setiap keluarga muslim Harus ada waktu khusus Biasakan Bersama Quran Tiap hari Setiap keluarga Beda-beda waktunya Ada yang gak ada subuh Ada yang gak ada maghrib Beda isya Terserah yang penting Tiap hari Harus ada No gadget No tv No tamu Gak ada siapa-siapa Harus bersama Quran Di jam itu Walaupun cuma satu jam Tapi setiap hari Harus ada Di dalam keluarga kita Kita ciptakan Seluruh keluarga di jam Itu semuanya bersama dengan Quran Biasakan teman-teman semua Supaya Keluarga kita Di Hadiri oleh Malaikat-malaikat Keluarga rumah Besar aman Nyaman Damai Karena ada malaikat turun Malaikat turun Dijemput dengan Quran Yang kita bacakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.